LAPORATORIUM BIOLOGIS Kemungkinan besar tidak banyak orang yang tahu bahwa laboratorium tersebut sudah berdiri selama 40 tahun karena bentuk fisik bangunannya berupa rumah dan remang-remang. Unit Penelitian Medis Angkatan Laut Amerika Serikat atau NAMRU berdiri di Guam pada tahun 1955 di bawah Yayasan Rockefeller. Sedangkan data semen NAMRU 2 di Jakarta telah dibuka pada tahun 1970 untuk mempelajari penyakit menular yang berpotensi menyerang militer-militer Amerika Serikat di Asia. Menurut Dr. Siti Fadila Supari, seorang spesialis kardiologi yang menjabat sebagai Menteri Kesehatan Indonesia dari tahun 2004 hingga 2009, kemanjuran keseluruhan penelitian Amerika dipertanyakan. Dia menambahkan bahwa perjanjian antara Indonesia dan Amerika Serikat tentang pendirian laboratorium terakhir pada 1980. Siti Fadila juga menyebutkan kurangnya keterlibatan yang dari staf kesehatan Indonesia dalam proyek laboratorium tersebut sebagai alasan lain yang perlu dikhawatirkan.